Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ibu Nurul Selamat siang Pak Dar Gimana nih kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik sehat Pak Alhamdulillah sehat Ibu Ya izinkan saya memperkenalkan diri Ibu Nama saya Darsono dari SD Negeri Waru 01 Kecamatan Batarkaung Kabupaten Berbes Yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya berperan sebagai coach Dan Ibu nanti sebagai coaching Menggobo untuk memperkenalkan diri Terima kasih Pak Terima kasih atas waktunya Saya Nurul Fuadah dari SMP Negeri 2 Bantarkaung Nanti saya akan berperan sebagai coach Terima kasih Pak Oke sama-sama Ibu Nah ini katanya Ibu mau ngobrol nih Mau menyampaikan sesuatu nih Silahkan Ibu untuk menyampaikan sesuatunya itu tentang apa ini Ibu Oh iya terima kasih Pak Dar Gini Pak Dar sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi CGP Terutama yang kemarin kita baru aja pelajari Yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Saya coba melakukan memang ini sih sudah yang keberapa di memang kelas berbeda-beda gitu Nah kemarin saya nyoba untuk di kelas 8D melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Tapi kok kayaknya itu secara hasil pencapaian pemahaman siswa itu masih kurang gitu Pak Jadi gimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan Dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan mengakomodir kebutuhan belajar siswa itu Pak Oh mantep Bu Nah kemudian ini Bu apa Yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya apa Bu gitu Supaya nanti timbul ide yang baru gitu Bu Gini Pak Gimana atau bagaimana cara meningkatkan Pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran Jadi mungkin ada dua hal ya terkait dengan pemahaman materinya Dan juga partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran itu bisa meningkat gitu Pak Nah Alhamdulillah kalau seperti itu dapat gambaran Bu ya Nah kemudian sebetulnya gini apa namanya Kalau boleh tahu gitu Bu Apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Nah gini Pak sebenarnya Kita itu pinginnya ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kan awalnya ketika kita mau merancang Kan sudah melalui pengamatan ataupun mungkin ada sedikit ada questionnaire gitu Dan juga ya wawancara sederhana terkait Apa kesiapan belajar siswa Kebutuhan belajar siswa Kemudian juga Terkait dengan gaya belajar siswa Oh kira-kira itu anak yang dibutuhkan itu apa Mereka itu lebih mudah memahami materi dengan cara bagaimana Nah setelah melakukan ya semacam wawancara sederhana tersebut Kemudian kan dituangkan dalam Atau rencana pembelajaran itu Pak Luar biasa Ibu jadi Sudah mulai diterapkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa Bu Mantep Bu Alhamdulillah Nah kemudian ini Ibu Alhamdulillah Langkah apa yang dapat Ibu lakukan Supaya kualitas pembelajarannya itu semakin bagus gitu Bu Sesuai dengan kebutuhan siswa tadi gitu Ya memang ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ya kemungkinan gitu Pak Tidak kemudian sekali dua kali kita mencoba langsung bisa berhasil gitu Memang kadang walaupun kita sudah mengikuti Oh langkah-langkahnya tadi sudah saya melakukan ada pengamatan Ada wawancara sederhana Untuk menggali kebutuhan belajar siswa Kemudian saya membuat rancangan Tapi memang mungkin saya sendiri juga melakukannya barangkali masih Apa ya Masih perlu ditingkatkan atau masih jauh dari kata sempurna gitu Jadi ya mudah-mudahan sih dengan nanti seringnya Apa Seringnya mencoba berlatih mudah-mudahan Saya juga bisa melakukan dengan lebih baik Anak juga bisa menyesuaikan dengan model pembelajaran yang saya rancang Supaya mereka lebih aktif Tapi sebenarnya kalau misalkan dari lihat dari aktivitas siswanya itu sudah cukup aktif Pak Hanya saja memang kalau dari segi pemahaman itu masih kurang Kurang tahu juga kalau apakah memang kemampuan anak-anak saya yang memang segitu Atau memang perlu penyesuaian Atau anak juga perlu melakukan Oh setelah di pembelajaran Kemudian mencoba melakukan Ini masih perlu waktu lagi untuk belajar Bisa jadi seperti itu Memang ini teman cuman karena Ya masih Menurutnya kalau menurut saya masih belum ada 50% lah katakan yang Bahkan masih jauh Yang dari yang diharapkan Kalau misalkan sekarang Apa Ya Apa ya Minimal anak-anak itu sudah Memahami Tapi kan belum ada Apa ya Tadi kalau misalkan 50%nya aja Belum pemahamannya terutama Nah baiklah Ibu Aduh luar biasa ini Nah kemudian ini Ibu Kira-kira mau kapan nih dimulai untuk pembelajaran diferensiasi itu di kelas Ibu Memang sebenarnya sih kalau misalkan mau kapan dari kita dapat materi tentang berdiferensiasi Saya sudah langsung mencoba gitu ya Pak Cuman ya kalau Apa Secara berkesan yang Emang saya kebetulan ngajar kelas 8 dan 9 Kalau kelas 8 itu saya seringnya gitu Itu ya mencoba untuk melakukan berdiferensiasi Cuman kadang ketika pas saya waktunya mepet belum sempat mempersiapkan apa mungkin dalam bentuk video Saya belum ini karena ini kan termasuknya awal jadi saya masih belum punya arsipnya gitu Pak Nah tapi mudah-mudahan sih nanti sambil berjalannya waktu arsip-arsip saya sudah banyak terkait dengan video Kemudian mungkin dalam bentuk gambar poster dan sebagainya itu Saya bisa lebih mudah untuk mempersiapkan sehingga ketika pembelajaran bisa Katakan terus-menerus menggunakan berdiferensiasi Walaupun memang tidak secara keseluruhan misalkan dari tiga strategi dan tiga aspek kesiapan siswa itu Dilakukan secara bersama-sama itu belum Pak Baru ya memang secara bertahap tapi ya mudah-mudahan Nanti Seiring ini bisa lengkap dari sembilan Eh dari sembilan Dari tiga strategi konten Berdiferensiasi konten Berdiferensiasi proses dan produk Kemudian terkait dengan kesiapan belajar siswanya Profil belajar siswa Gaya belajar siswa itu semuanya bisa terakumudir dalam Rancangan pembelajaran yang saya lakukan Mudah-mudahan bisa konsisten untuk bisa dilaksanakan gitu Pak Alhamdulillah artinya berarti sudah diterapkan ya Bu ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah Nah kemudian ini Bu Alhamdulillah Nah Ibu ini kolaborasinya dengan siapa saja Bu Supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik gitu Nah gitu Pak Memang kami sedikit mengalami kendala gitu Pak Kalau misalkan yang diajak kolaborasi itu siapa gitu Memang untuk yang bisa diajak berkolaborasi otomatis kan Yang punya pemikiran yang sama gitu ya Pak Supaya kita yang kita intinya itu nyambung gitu Ini memang sudah sebenarnya cuman masih belum optimal gitu Saya sudah mengajak Kebetulan yang mengajar kelas 7 itu guru IPA-nya kan berbeda Itu saya sudah ngajak untuk bisa berkolaborasi Sehingga bagi contoh kemarin juga saya minta tolong Nanti untuk membantu saya di pelaksanaan pembelajaran Ya mengambilkan video, mengambilkan foto Supaya mereka atau dia juga tahu Oh kalau pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini Ya mudah-mudahan nanti ke depannya Dia juga tidak bisa bergabung ikut Karena kebetulan di saya itu kan kelasnya sedikit Pak Cuman 2 kelas Jadi kelas 8 2 kelas Kelas 7 2 kelas Untuk kelas 8 itu saya Kelas 7 itu ada Bu Willy Mudah-mudahan nanti kalau ketika pembelajaran di kelas 7 Kelas 8, kelas 9 itu berkesenambungan Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih optimal gitu Pak Nah harapan Ibu itu ke depannya seperti apa Bu? Harapannya gitu Ya harapan saya sih Ketika saya bisa mengajak rekan Untuk melakukan kolaborasi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Mudah-mudahan sih nanti dengan berjalannya waktu Ada kesenambungan antara kelas 7 ke kelas 8 dan kelas 9 Itu mudah-mudahan ketika kita melaksanakan pembelajaran itu Anak juga lebih apa ya Lebih ngeh, lebih seneng Lebih bisa Oh yang dilakukan itu seperti ini Seperti yang mungkin Benerul pernah lakukan Oh begini jadi kan Anak juga lebih siap Mungkin ya termasuk Teman rekan saya dan juga saya juga saling Oh mungkin ada saya yang kekurangannya Jadi ini masih kadang mungkin terlewatkan Atau mungkin kurang apa ya Kurang maksimal itu kan ada yang Ngasih masukan Yang ini mudah-mudahan sih bisa Lebih baik gitu Pak Alhamdulillah Nah ini Sangat disayangkan sekali Ibu ya Sebetulnya ini Menarik sekali Cuma karena keterbatasan waktu Ibu Jadi nanti kita mungkin bisa Bercakap-cakap lagi di lain waktu Nah perasaan Ibu nih Perasaan Ibu Bagaimana setelah Melaksanakan pembelajaran Berdiferensiasi itu Bu Saya Ya seneng Pak Nanti setidaknya Anak yang tadinya Misalkan kita Kebanyakan kan selama ini Mungkin saya gitu ya Saya itu Kebanyakan kan lebih ke ceramah Satu arah gitu Ketika berdiferensiasi itu Ternyata Anak itu Lebih Antusias Lebih seneng Saya mau Ini yang ngamatin yang Yang gambar Oh saya mau mencoba yang gambar Oh saya mau buat yang Apa Mau mengamati yang video Dan mereka juga Melakukan aktivitas Yang Dia Senangi Jadi Setidaknya sih Memang secara aktivitas Sudah Sudah mengalami peningkatan Dan mudah-mudahan Nanti bisa Kepemahamannya itu Lebih Meningkat juga Teriring dengan Rasa Senang atau termotivasi Untuk mengikuti Pembelajaran Itu Pak Alhamdulillah sekali Ibu Berarti Gampangannya itu Ibu sudah Mempunyai solusinya sendiri Ibu ya Sudah menemukan Solusinya sendiri Alhamdulillah Nah kemudian Bu nih Dari Dari sesi ini Dari percakapan ini Dari ngobrol kita Itu Apa sih yang didapatkan Begitu Ibu mendapatkan apa Dari Percakapan kita Pada sesi ini Ya Alhamdulillah Pak Memang Lebih Long Lebih senang Oh ternyata Oh iya ya Kenapa saya Dari kemarin Maksudnya Bisa lebih Mengoptimalkan Untuk berkolaborasi Gitu Untuk berkolaborasi Dengan Teman sejawat Walaupun Memang Kelasnya Atau Tingkatannya Berbeda Tapi setidaknya Mudah-mudahan Nanti Apa Ya seiring Berjalannya waktu Bertambah Pemahaman Yang saya Sampaikan Ke rekan Sejawat Dan juga Akan Menjadi terbiasa Pada Peserta didik Sehingga mereka Lebih Senang Mengukuti Pembelajaran Yang Saya Rancang Dan juga Bisa Meningkatkan Pemahaman Serta Partisipasi Aktif mereka Dalam Pembelajaran Jadi Alhamdulillah Terima kasih Atas Waktunya Ya ibu Sudah bercakap-cakap Dengan saya Gitu ya Jadi Paling tidak Ibu bisa Apa namanya Mendapatkan Solusinya Sendiri ya Bu ya Mudah-mudahan Dengan Percakapan Kita Perasaan Ibu Sudah Plong Ya Sudah Lebih Senang Setidaknya Ini sudah Dapat Oh Mungkin Bisa pakai Alternatif Solusi Ini Alhamdulillah Terima kasih Juga Ibu Luar biasa Ibu Oke Itu saja Mungkin Untuk Percakapan Pada kesempatan Kali ini Ibu Sukses selalu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh